Intro Assalamualaikum, salam sehat youtube Kalian perhatikan rangkaian strobo atau flasher 1 transistor ini Karena ada yang bertanya cara kerja flasher ini Untuk prakteknya, dapat kalian lihat di video saya berikut ini Atau kalian lihat pada deskripsi Perhatikan transistor NPN nya Emitter dapat positif dan kolektor menuju negatif Ini tidak lajim Karena ini mengandalkan ketidakstabilan transistor Pada saat tegangan emitter kolektor berapa Transistor ini akan on Oke, cara kerjanya Pada saat di on kan, kapasitor akan diisi dengan lambanya RC yang digunakan Pada tegangan emitter tertentu, maka transistor ini akan on Pada saat transistor on, maka kapasitor dikosongkan dan LED menyala Belum selesai dikosongkan, transistor sudah kembali off Dan kemudian kapasitor diisi kembali Begitu seterusnya Oke, untuk membuktikannya saya buat rangkaian seperti ini Positif regulator supply ke emitter Kolektor ke anoda LED Dan ground Oke, saya menggunakan BC 547 Bisa apa saja yang penting transistor NPN Pin-pinnya BC 547 CBE Karena basisnya tidak digunakan, saya potong saja Kemudian solder kolektor ke anoda LED Perhatikan ini katoda LED Anoda LED ke kolektor Emitter ke supply Oke, kita coba Ini negatif Dan ini positif Perhatikan tegangan input akan saya naikkan secara perlahan Besar tegangan input ini berbeda tergantung dari transistor yang kita gunakan Kadang tegangan 7V, transistor sudah on Saya naikkan terus 11V masih belum on Ini sebabnya kenapa kalian gagal Bila membuat flash drive dengan 1 transistor pada tegangan 12V Saya naikkan lagi Ya, sudah menyala pada tegangan input 11,8 Saya coba turunkan lagi Ya, tegangan 11V sudah off Saya naikkan lagi Sekitar 12V 11V baru on Tapi ini sedikit berbahaya Bila kalian mencoba seperti ini Karena arus yang mengalir cukup besar Kalau kita pegang, transistor ini tanas Jadi, bila kalian ingin mencoba Kalian beri resistor pembatas arus Dan gunakan LED biasa saja dahulu Oke, LED anoda saya beri resistor 1x5 saja Dan ujung resistor ke kolektor Lalu kalian coba lagi Ini negatif Dan ini positif Lalu kalian naikkan tegangan input secara pelahan Oke, sekian praktek saya kali ini Bila ada kendala, kalian komentar saja Pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!